Anto harus buas melihat dunia dari kursi rodanya. Iya, sudah lima tahun terakhir ini Anto tak bisa berjalan sama seorang. Septi Anto dan Septi Atun, mereka lahir kembar. 15 tahun yang lalu, namun mereka mengalami nasib berbeda. Kalau Septi masih dapat mengecap indahnya masa sekolah, tidak demikian dengan Anto. Di saat anak-anak seusianya masih bisa menikmati masa-masa indahnya bersekolah, Anto harus buas melihat dunia dari kursi rodanya. Iya, sudah lima tahun terakhir ini Anto tak bisa berjalan sama sekali. Mereka berdua terlahir normal. Namun memang Anto kecil seringkali terjatuh tanpa sebab saat ia bermain. Kami bukannya tak berupaya untuk menyembuhkan penyakit Anto. Kata-kata bilang itu gak ngomong apa-apa ya namanya orang nyari duit ya. Sekali ngurut aja 100 ribu kan itu. Demi apa? Demi kepengen anak saya supaya bisa jalan. Jadi ya gak tahu uang dari mana saya. Bapaknya pinjem 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 gitu saya. Sudah selama 8 kali gak ada perubahan apa-apa. Jawa bayang ngurut gak ngomong apa-apa. Maksudnya gak masalah ini gak penyakit patah tulang. Apa enggak apa juga gak ngomong apa-apa. Memang sudah segitu saya gak ada perubahan saya berhenti. Kita kan gak kuat biayanya. Cuma di bawah ke puskesmas katanya penyakitnya polio. Dan ternyata di bawah ke dokter yang gede katanya buat polio yang gak tahu benar-benar. Hasil pemeriksaan terakhir di sebuah rumah sakit menyatakan Anto bukan terkena polio. Dokter mufonis Anto tak lagi dapat berjalan. Anto hanya bisa mampu menyelesaikan sekolah. Hanya sampai kelas 3 SD saja. Karena ia sudah tak kuat lagi menampakkan kakinya di tanah. Otot di seputar anggota gerak Anto makin mengecil. Bahkan kaki Anto tak lagi dapat diluruskan. Berkat bantuan pemerintah Anto mendapatkan sebuah kursi roda. Namun tak hanya kaki saja yang bermasalah. Langan Anto pun terlalu lumlai. Ia tak mampu menggerakkan kursi rodanya. Hidup Anto sekarang hanya bergantung pada kebaikan anggota keluarganya yang lain. Selain Anto dan Seti, masih ada lagi tiga anakku yang lain. Mereka adalah Edi Purnomo, Mega Lestari, dan Vira Handayani. Lima anak dengan seorang suami yang tak punya pekerjaan tetap serta seorang anak yang lumpuh. Rasanya makin lengkap penderitaanku.